Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik pembelajar Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat belajar Selamat berjumpa kembali Dalam channel Bedah Buku PPKN Kelas 7, 8, dan 9 Seperti biasa Sebelum pembelajaran ini dimulai Mari kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Waruzukni fahman Wajialni minas solihin Selesai Pada video kali ini Kita akan membahas Materi pembelajaran PPKN Kelas 8 Yaitu Pada pembahasan materi Bab 3 Mengenai Memaknai peraturan perundang-undangan Mari bersama-sama Kita uraikan Garis besar Pembahasan materi Pada bab 3 ini ya Bab 3 ini Diawali dengan Pembahasan materi Subab A Yaitu Makna Tata urutan perundang-undangan Di Indonesia Dimana Subab A ini Terdiri dari Dua bagian Yaitu Bagian 1 Membahas Pengertian peraturan Perundang-undangan nasional Kemudian Dilanjutkan Kepada pembahasan materi Bagian 2 Yaitu Tata urutan perundang-undangan Di Indonesia Kemudian Selanjutnya Dilanjutkan Kepada pembahasan Materi Subab B Yaitu Pembahasan Proses penyusunan Peraturan perundang-undangan Di Indonesia Dari mulai Proses penyusunan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kemudian Proses penyusunan Ketotapan MPR Proses penyusunan Undang-undang Dan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kemudian Proses penyusunan Peraturan Pemerintah Atau PP Selanjutnya Proses penyusunan Peraturan Presiden Tingkat Kabupaten Subab A Terlebih dahulu Untuk bisa mengikuti materi Pada kali ini Silahkan buka Buku paket PPKN Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Pada halaman 51 Sampai halaman 56 Baik kita mulai saja Materi Subab A Makna Tata Urutan Perundang-Undangan Di Indonesia Di awal pembahasan Bab ini Kita sebagai warga negara Yang baik Khususnya pelajar Diajak untuk dapat Memahami Peraturan Perundang-Undangan Dengan harapan Setelah kalian Memahami Bab ini Dapat menumbuhkan Ketaatan Terhadap Hukum Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Mari kita mulai Belajar dari Pembahasan Materi Bagian 1 Terlebih dahulu Itu Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Nasional Kita akan bahas Dari pengertian Peraturan itu sendiri Peraturan Merupakan Tata tertib Yang harus dipatuhi Dimanapun kita berada Pasti kita selalu Menemukan aturan Baik itu Di rumah Di sekolah Di kereta Di jalan Bahkan Di toilet pun Pasti ada aturan Termasuk di negara Indonesia Sebagai negara yang kaya Akan sumber daya alam Dan sumber daya manusia Dalam mengatur negara Perlu adanya aturan Dimana Pendarapan Peraturan-peraturan tersebut Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada pasal 1 Ayat 3 Yang berbunyi bahwa Negara Indonesia Adalah negara hukum Adapun tujuan Diadakannya aturan tersebut Adalah untuk menciptakan Keamanan Dan ketertiban Dari penjelasan tersebut Mari kita bahas Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Nasional Peraturan Perundang-Undangan Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Merupakan peraturan tertulis Yang memuat Norma Hukum Yang mengikat secara umum Dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara Atau pejabat yang berwenang Melalui prosedur yang ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kita akan lanjutkan pada pembahasan materi selanjutnya ya Yaitu pada pembahasan materi bagian 2 Mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia Memiliki Hierarki atau Tingkatan Tingkatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sesuai dengan Pasal 7 Yaitu Dari mulai Urutan yang tertinggi Yaitu Undang-Undang Dasar Kemudian aturan di bawahnya Yaitu Ketetapan MPR Urutan selanjutnya Yaitu Undang-Undang yang sederajat Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Atau disingkat dengan Perpu Kemudian urutan selanjutnya Yaitu Peraturan Pemerintah Atau disingkat PP Kemudian selanjutnya Peraturan Presiden Atau disingkat dengan Perpres Urutan selanjutnya ada Peraturan Daerah Tingkat Provinsi Atau disingkat dengan Perda Provinsi Dan selanjutnya ada Peraturan Daerah Tingkat Kabupaten Atau Kota Yang disingkat Perda Kabupaten Atau Kota Tata Urutan ini perlu dilakukan Sesuai dengan prinsip Atau asas umum Yang berlaku dalam hukum Yaitu sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Juga mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam Pasal 5 Yaitu Kejelasan Tujuan Yang artinya Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai Kemudian selanjutnya Kelembagaan atau organisasi pembentuk harus tepat Yang artinya Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang Kemudian selanjutnya Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan Dimana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat Sesuai dengan jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan Kemudian selanjutnya Harus dapat dilaksanakan Dimana peraturan perundang-undangan tersebut harus efektif dilaksanakan dalam masyarakat Selanjutnya Memiliki gedaya gunaan dan kehasil gunaan Yang artinya Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kemudian selanjutnya Harus memiliki kejelasan rumusan Yang artinya Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki sistematika serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya Kemudian selanjutnya Harus memiliki keterbukaan Dimana dalam pembentukan peraturan tersebut Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan Sampai kepada pengundangan bersifat transparan dan terbuka Selanjutnya Kemudian Harus memiliki asas kemanusiaan Maksudnya adalah Setiap materi pembuatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia Serta Harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional Selanjutnya Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki asas kebangsaan Artinya Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watakwa bangsa Indonesia yang majemuk Dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Kemudian Selanjutnya Harus memiliki asas kekeluargaan Yang artinya Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah Untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan Kemudian Selanjutnya Harus memiliki asas kendusantaraan Yang artinya Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan Kepentingan seluruh wilayah Indonesia Dan materi muatan perundang-undangan yang dibuat di daerah Merupakan bagian dari sistem hukum nasional Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Asas yang harus dimiliki selanjutnya adalah Bineka Tunggal Ika Yang artinya Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk Agama, suku, dan golongan Serta kondisi khusus daerah serta budaya Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Asas selanjutnya yaitu Keadilan Artinya Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan Harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Selanjutnya Harus memiliki asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Yang artinya Setiap materi muatan perundang-undangan Tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan Berdasarkan latar belakang Antara lain Agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial Kemudian asas yang selanjutnya adalah Ketertiban dan kepastian hukum Yang artinya setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan Harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum Dan asas yang terakhir adalah Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Artinya Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan Harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara Dari penjelasan materi pertemuan kali ini Dapat kita simpulkan materinya sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh